Raja si Anwar kagak pikir ya udah berapa kali setiap nyanyi micnya dimati ngapain dia nyanyi juga ngerti gak sih? Iya sih sebetulnya Ben Sebetulnya yang penting asal mulutnya ngangak jadi udah Eh Raffi Ini Raffi Ini Raffi Masa segitu aja lupa Gua sama Raffi tuh beda tipis Cuma Begitu gue liat gue pake wig begini kan biasa dipake Raffi nih Begitu gue nengok ke kamera gue kayak jalaksuran Bentar ya Ini dari tadi gue liatin ada boot ada boot dari tadi dia nanya Ini Ben ini gak ada SPG nya? Gak ada Gak ada Gak Dia ben banget mepetin SPG lu Gue kalo sama SPG itu Kerasaan gue kalo gue ngobrol sama SPG itu kayaknya gue seumur Ben Iya Kenapa sih? Lu kalo ada SPG Box handphone baru di mobil lu banyak Gak ngobrol sama SPG Gue memang Inget gak jaman S ya? Iya betul betul Eh Cuma Ben Cuma apa yang gue kasih ke SPG itu handphone Gak bakal bisa dipake buat WA Kenapa? Karena hurufnya S semua Pokoknya hari ini sambil kita nunggu Raffi Lu udah lu jadi Raffi Ahmad Pokoknya kacamata penonton ngeliat opi kumis Raffi Ahmad Iya Jadi sekarang kalo manggil bang opi Sultan oke? Oke Eh berarti panggil gue apa? Sultan Banggil langsung Yo sekarang kita panggil Eh sabar gue stand by dulu Oh iya silahkan Silahkan Ini dia panggil Natali gitu Inilah dia Natali dan Nadia Horser Oke Oke Jadi Beno Tem pues Iya Oh iya 10 os Air 8 Air Enggak, lo begini-begini, gue inget jadi yang lo kayak ikan botol kecap. Silahkan duduk. Silahkan duduk. Ya, ya, ya. Oke, sekarang kalau udah ada bintang tamu, kita akan masuk dalam segmen. Akang Abang. Berantan. Nama puyeng. Kalau udah ada kita, pasti penonton udah tahu. Iya kan? Tukang ngomongin, tukang julie, tukang nyinyir ada. Yang pastinya. Kalau aku selalu baik, kamu yang suka nyinyir. Enggak apa-apa dong. Karena hidup ini gak berarti tanpa kita nyinyirin orang. Yang sekarang mau kita nyinyirin, siapa? Nah, ini dia ada duit yang pertama. Ini kita pada duduk, lu mendingan bikin teh manis. Ini siapa? Dia enak, enak aja duduk. Gue diri gini kesat, kesat pamci payung. Ini, ini Raffi ya? Raffi? Oh ini Raffi? Iya. Raffi? Eh apa kabar. Halo, ini namanya Raffi kumis. Oke. Jadi sekarang kita mau membacakan berita siapa yang mau kita nyinyirin. Kita ada berita pertama. Berita siapa? Langsung aja. Ini dia berita dari Nathalie Holster. Baikin, ayo. Bahaya, bahaya, bahaya. Sidang putusan perceraian antara Nathalie Holster dan mantan suami sudah diputuskan pada tanggal 10 Agustus kemarin. Ada pun pembagian harta gonergini yang telah ditetapkan loh. Diwajibkan untuk mematuhi apa yang sudah mereka, mereka sepakati antara lain bahwa Kang Sule itu memberikan satu mobil al**, satu mobil n**, dan kemudian memberikan napkah untuk azam itu sebesar 25 juta per bulan. Kira-kira bagaimana ya hubungan mereka sekarang? Kang, kakak abang, tanyain dong. Sumpah. Ini apalagi sih perasaan berita perceraiannya gak kelar-kelar deh, kalau cerai-cerai kalau enggak-enggak, yaudah deh ngapain sih? Eh, mau itu orang cerai, mau dia baik lagi, mau dia gimana, itu urusan dia, kenapa lu repot? Nah! Bukannya repot, kasian pikiran netizen nambah-nambah jadinya. Ngapain lu mikirin netizen, lu kali netizennya? Netizen! Aku bukan netizen, tapi aku yang menampung netizen. Sekarang begini deh. Ini dengerin kita jawab dulu ya. Lu ini, lu berdua-duanya kayak posalme, repot. Repot kayak posalme. Daripada lu repot, mendingan Natali yang jawab. Iya, iya. Ini gak kelar-kelar, nah terus kemarin kan dapet katanya uang... Gono Gini? Gono Gini? Gak ada, Gono Gini. Bukan, 5 juta kan? Bukan. Tapi uangan-uang lagi. Eh? Eh? Uang tuh ada, 50 ribuan, ratusan. Gak ada uang Gono Gini. Dia tuh gak takut kalau bilang Gono Gini tau kan? Iya. Enggak, soalnya kalau ntar ada yang ngomongin itu, gue ngeri ada yang ikut-ikutan. Iya. Oke Nat, ini gimana sih Nat? Kan memang untuk Azam sendiri udah dapet 25 juta ya? Iya. Itu berarti sampai Azam gede atau? Jadi sebenarnya itu kenapa rame di media? Karena kan memang yang ngobrol itu kan pengacaranya kan? Ya. Yang klarifikasi apa aja yang diminta. Sebenarnya bukan diminta. Jadi sebelum aku keluar dari rumah, sebelum bercerai, itu udah ada kesepakatan bersama. Dan aku tidak mau minta apapun. Iya. Jadi memang dari pihak yang sana. Kamu maunya yang mana? Yang mana? Yang mana? Ya. Jadi biar gak ada keributan di suatu saat nanti. Gitu. Dan aku juga gak mau nuntut harta Gono Gini. Gitu. Oke. Jadi udah semuanya itu udah kesepakatan bersama. Bulanan Azam juga memang terlontar dari pihak sana gitu. Jadi aku tidak meminta apa-apa sebenarnya. Jadi kamu gak ada posisi pokoknya langsung iya aja gitu. Iya gitu. Oke. Oke. Jadi udah. Dan terima kasih. Terima kasih sama Akang juga. Karena udah. Ya masih ada tanggung jawab sebagai ayah gitu. Sebagai suami. Sebagai ayah suami lagi ya kan. Ya. 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 Dia takutnya kan ngomongin. Takutnya kan masih kangen ya. Iya. 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 Jadi kan ngomonginnya masih buat suami. Eh. Langsung dirubah lagi ya kan. Iya. Ngomongan yang pertama biasanya jujur. Iya. Iya. Oke. Ya. Jadi memang kalian lihat apa aja sih yang kemana akhirnya. Yang menjadi keputusan kalian. Sebenarnya. Uang bulanan Azam. Terus mobil mewah sama ada rumah satu. Iya. Jadi kalau bulanan Azam itu memang terlontar dari Akang. Tuh. Aku tidak meminta apapun ya. Terus kalau mobil. Mobil itu memang pemberian kado. Waktu masih menikah. Itu kado. Karena aku melahirkan Azam. Kalau mobil yang satu lagi itu mobil aku. Oh. Tapi ditukar tambah jadi ke mobil yang baru gitu. Oh. Tapi pertanyaan aku ya. Itu kan tadi 25 juta kan buat Azam. Iya. Ada jatah mamanya enggak? Enggak ada dong. Oh mamanya udah enggak ada apa-apa dari ayah? Ya enggak dong. Gimana? Ya udah bisa. Makanya lu kawan. Hei. Makanya lu nikah. Makanya lu nikah. Jadi lu tahu. Lu tanya sama yang udah 4 kali nih. Tanya. Hei. Enggak. Enggak. Lu belum pernah kan ngerasain ah. Disiram sayur asem. Hei. 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 Lu ceritain. Ya. Bagaimana bini lu ngiram sayur asem. Ya. Pokoknya gue kalau cerita sama lu. Lu bakal nangis keluar santen. Gimana? Gimana? Tinggal. Tinggal. Ya jadi begini. Ya. Pada waktu gue kejadian pertama ketahuan. Hah? Ketahuan punya pacar lagi. Iya punya pacar lagi. Bini gue biasanya kan enggak pernah angetin sayur. Tahu-tahu setengah satu malam. Ini ngapain enggak angetin sayur. Buat ntar lu makan gitu ya. Ya. Ya udah. Kok perhatian banget nih. Makanya kok tumben-tumbenan. Eh begitu gue malam tidur. Baru leles. Sayur asem nyampe. Panas. 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 Emang. Terus. Pada saat ngiram dia ngomong apa? Apa ya? Pada saat ngiram dia ngomong apa? Nih. Eh lu makan pencarian lu. Jangan banyak-banyak. Wah aduh. Di hidung gue nyelip jagung. Makanya jangan banyak-banyak bang. Atau aja udah cukup. Oke. Berita berikutnya. Oke. Ini ada berita berikutnya. Ya kita masih belum berani. Dari siapa? Masih untuk Natali. Natali apa? Natali apa? Natali konser. Konser. Eh eh. Tadi dia bilang apa? Kenapa? Itau gitu aku gak pakai baju hijau. Oh kanan. Oh kanan. Eh penonton! Kalau begini kayak di kakak bertiga tuh. Tadi dia gak ngomong gitu. Itu kan Shay ganteng banget sekarang. Gimana sih? Gimana sih. Eh? Ganteng banget. Ganteng banget. Ganteng banget. Apa? Hei. Memang janda. Dan lu terdebar. Iya. Tapi Sar selama gue dekat sama lu, rata-ratanya muji lu ganteng tuh janda beratnya. Gak ada yang merawat, emang karisma lu memang bener-bener diidolakan janda ya Ya, gue tak, lu makanya jangan deket-deket, gue jangan deket-deket pohati deh, gue takut naksir deh Langsung aja ya, ini ada gosip yang katanya, karena kali itu belum bisa move on dan dia udah ada orang ketiga Kamu jangan fitnah, nanti jatuhnya, udah, lu baca tuh, apa bacaannya, udah, baca, baca, baca Eh, eh, jangankan cuma tulisan begitu, yang tulisan yang gede aja dia mesti ngacak Nih, liat nih, ini beritanya, liat aja langsung deh, biar bener tuh beritanya Bahaya, bahaya, bahaya Nathalie Holzer, kabarnya, sedang deket dengan Fresh Faisal Cute banget sih, kira-kira, sudah sedeket apa sih hubungannya Sumpah, maaf ya, ini cuma dari netizen aja Kenapa? Katanya maaf ya, kenapa baru udah an sama yang ono, terus baru nge-up yang ini Jangan-jangan dia udah deket dari lama, pas udah cerme, eh baru deket deh dia Cerme itu apa? Eran lah tau, cerme itu apa Cerme itu cerai, norak, kampung Gak semua ngerti bahasa lu Nah, sekarang gue mau nanya nih, kenapa lu sibuk mulu ngurusin Nathalie, ha? Ya kan aku ini, persatuan penampungan suara-suara netizen Nganis banget loh, sekarang Penonton Kayaknya abis ini ada yang nempel nih Ser Sikat Ayo, Ser Penonton Janda selalu terdepan Jawab aja langsung, aku gak ngerti lah Gimana sih, coba ceritain dong sama kita Enggak sama Frans, Frans itu kan kakaknya Fuji Jadi udah temenan sama Almarhumah Vanessa udah lama Jadi cuma temenan aja Temenan doang? Temenan Gak mungkin ada netizen ngomong begini Lu siapa sih pak? Siapa sih? Kayak paling tau banget Enggak aku tuh ini lagi menanyakan, supaya nanti di luar sana tuh gak ada berita-berita yang heboh Karena banyak netizen yang masuk ke lu nih Iya kan Lu itu jawab Lu pas udah tau yang kata gini Bintang tamunya siapa Natali Tonyong tanyain ini dong Banyak banget pertanyaannya lah Iya Nanti aku share Nanti aku share kalo kalian ada bintang tamu lagi aku share nomernya Anwar langsung Jangan Gak ada jangan Oke, silahkan bun Jadi gimana Natali? Temenan aja Memang temenan Nadia Tapi kok dari mukanya Nadia kayaknya gak tuh Ngapain cuwi-cuwi Tuh Tuh Ngapain Ngapain tangannya ngode-ngodein Nadia Tuh Gak gini lu sih Muduran Muduran gitu loh kak Saya kira juwita banget Rupanya si keribu Benangi yang senang Bentar Lu lama lu mainnya Stop Gimana Nadia Emang mereka temenan Duh aku gak tau Masa gak tau Masa gak tau Masa gak tau dia senyum-senyum ya Iya Gak tau aku Tapi kayaknya temenan aja ya kak Iya kak Iya Iya Matanya melotot Matanya melotot Matanya melotot Mohong berarti Tapi kayaknya kalo dari matanya sih kayaknya gak mungkin deh Iya Gini gini Ya kan dari temen dari temen kan bisa mungkin Iya iya Nah seandainya Ehm Ehm Nathalie deket sama Franz Boleh apa gak Ehm Boleh ya Terserah kakasih Wah mantep Ngapain lu Fran Bukan lu Hah Lu mau diciram Lu mau diciram Lu mau diciram Lodeh Oke Jadi gak apa-apa Ya gak apa-apa Coba Nath kalo Franz nonton mau ngomong apa sama Franz Halo Franz Cuman halo doang Ini cuman halo doang Iya Hai Franz Tiga kata untuk Franz Ehm Apa ya Franz baik Bisa nidurin azam Udah Gendong azam Tidur Udah sampe gendong azam ya Tidur Terus Apa Ada janji Tapi belum ditepatin Kirimin apa Makanan tuh Belum dikirim ke aku Gitu lah Oh Ya udahlah ya Kalaupun dia gak mau ngaku Nanti lama-lama Sepandai-pandainya itu Pai nyimpen bangke Eh gimana sih bahasanya Hei Ayo pribahasa Hei 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 Itu pribahasa Bukan bahasa salon Iya Bener Biarkan berita ini menjadi rahasia umum Sepandai-pandai itu Pai melompat bukan nyimpen bangke Oke 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 Berita ketiga Berita ketiga juga Masih untuk kean Natali Ini beritanya nih langsung tuh Oh baca Mbak Natali bener gak sih Kata sedang hamil anak kedua Hoax apa real sih Kalau real berarti ada kemungkinan rujuk ya Hahaha Ih Hah Jangan-jangan Apa Lu mau julid lagi kan Enggak Lu mau ngomong apa Ayo Enggak Jangan-jangan bukan dari aku ya Dari lu Jangan-jangan itu beritanya hanya settingan Untuk mereka makin laku lagi Tuh Kalaupun itu berita di setting biar mereka laku Pentingnya apa buat lu Repotnya apa Ya Ya gak ada penting ya Hei hei Naser Naser udah belain Natali ya Hei 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 Tadi kan pas kita baru mulai Mantap Aku semaking disitu kan Kan Natali udah kan Kan Natali kalo liat cantik-cantik juga ya Enggak lu Iya Lu emang cantik Masih muda Lemah lembut Ya oke dong Oke Makasih kakak Coba Jawab Jawab tanggapan naik hamil yang kedua Mungkin dari netizen-netizen itu ingin bersatu Kita bersatu Makanya dibikinlah Artikel-artikel seperti itu gitu loh kak Oke Gitu Jadi sebenernya kalo hamil Gak hamil Ya alhamdulillah Hamil itu anak kucing aku baru hamil Maren Iya Mamanya momon kak Gimana sih Gak wanya momon sama mimi Coba kalo mantang bini pelawak ada aja lawakannya Iya Dia menitri ya Iya Hei Kalo mantang bini pelawak ada aja lawakannya Coba kalo bini penyanyi pasti bisa nyanyi Iya Hei 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 Langit dan bumi yang menjadi seksinya Hei 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 Penonton Hei Abis ini muncul lagi fans baru Nani Nasar Natali Hei Hei Harusnya bukan Nani Apa ya Nali Nali Nasar Natali Hei 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 Tapi Tadi pas di giniin aku kayak kesetrum gitu loh Hei 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 Sebentar Tanah Sar pake apa sih Pake apa Aku kesetrum Aku gak pake apa-apa Aku cuman pake hati yang tulus kepada si Oh my god Kang Sule Lo kan ijin Pasti Kang Sule gini Hei Pasti kan gitu Iya Tapi aku nyampe tau kayak gitaran-gitaranya jadi seneng ya gak sih Siap Lu siap Engga lu siap Lu siap Hei Lu tantenya Natali Lu siap Siap Engga aku sebagai tang Iya Eh siap Eh rambut lu kayak gulali njut Oke Tayangan lagi Tayangan lagi Hei Cepetan Gulali Gulali genjot Ini ada berita lagi dari siapa Dibaca lah maksudnya lu gua Kan kita berdua Oh iya bener Ini ada lagi berita dari Natali Natali Nadia Nadia yang punya lagu terinspirasi dari Natali Berarti ini adiknya Oh berarti Berarti dia menciptakan karya karena musibah dari kakaknya Kok musibah sih Terinspirasi bukan musibah Oh iya udah Oh iya udah Ini ada lagi Aduh 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 Bahaya 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 Nadia Holzer mengeluarkan lagu baru yang katanya terinspirasi dari cerita rumah tangga sang kakak Natalie Holzer Nadia Nadia Jadi kamu menyanyikan lagu ini terinspirasi dari cerita kakak bener Bener Soal kan Apa ya Ceritanya tuh kan Complicated Abis itu sedih banget Jadi dijadiin karya aja Nat Seneng gak sih Sampai di posisi sekarang ini Di saat kamu kayak gini Adik kamu selalu setia sama kamu Seneng dong Kalo gak ada dia Siapa yang bantu aku Siapa yang semangatin aku Perannya Nadia untuk hidup kamu tuh seperti apa sih? Apa ya Dia nih ada keibuannya juga ya Jadi kayak memah banget kalo misalkan aku lagi butuh apa Aku minta tolong apa gitu Jadi dia sigap Sigap banget Tapi Natalie Jarang sekali kakak adik itu bisa mengungkapkan rasa sayangnya secara langsung Jarang Gengsi Sekarang ini mungkin Biar Nadia juga tau kalo lu adalah kakak yang sangat sayang sama Nadia Boleh ucapkan atau ungkapkan hati yang Belum pernah lu ungkapin biar Nadia tau lu sayang banget sama dia Aduh kenapa cengeng mulu ya Ya Uti Kan panggilannya Uti ya Panggilan rumah Uti Tunjukkan kalo kamu memang bisa nyanyi Apalagi dia sering jadi penyanyi di gereja ya Jadi Tunjukin karya kamu Terus tunjukin ke semuanya Kalo kamu bisa Naikin derajat mama Derajat kakak Dan yang di atas Kakak sayang Di peluk dong Kalo dari Nadia Nadia mau mengucapin apa Semangatin kakak Untuk kakak Makasih selalu ada buat Uti sama Tasha Udah Jadi tulang punggung keluarga dari dulu Dari mama masih ada juga Pokoknya Pokoknya Thank you so much Pokoknya Pokoknya jadi kebanggaan semuanya Kamu harus tiga Kamu Ya Jadi Memang Apapun kondisi yang lagi di jalanin oleh Natalie Emang Nadia selalu setia mendampingi Selalu setia Menemani Paling depan Paling depan ya Jadi Bagaimana Membawakan Menceritakan Apa yang dirasakan oleh kakak dalam sebuah lagu tuh Pasti menyanyikannya dengan berat ya Karena Lagunya Ya setiap katanya pasti punya arti tersendiri Pertama kali dengar lagu ini nangis nganad Jadi memang dari mas Eko Mas Aku penasaran mau liat video klipnya Gak boleh Jadi Liat video klipnya pas kita ngumpul itu Oke Makanya baru Gitu Jadi kisahnya Apa Storynya Relate lah Relate ya Ini kak Sebelah juga nih Lu kenapa nangis Mau iklan Enggak lu kenapa Dia mah rumah tangga siapa aja dia nangis Enggak sumpah Enggak banget dia nangis Di sini aku bener-bener Di sini ya Kemarin gua ulang tahun Enggak ada kaintannya Enggak ada apa Dia nangis Enggak ada siapa Enggak ada siapa Dia nangis Wan Satu pertanyaan gue Lu bahagia gak sih ya Udah aku bahagia banget Maksud aku Di sini aku bener-bener belajar ya Kan kalo cinta sama kekasih Cinta sama suami itu kan pasti ada bekasnya Tapi sampe kapanpun kan kakak ade itu pasti bakalan surpot banget Bakalan Sumpot Sumpot Iya Sumpot Maaf ya sejelek-jeleknya kakak Sejelek-jeleknya ade pasti sampe kapanpun bakalan Kayak atur Iya Sejelek-jeleknya kakak emang kakak lu jelek Iya Kata gue juga udah gak usah ngomong suruh masalah lu diem ya Gimana dong Udah Tapi yang penting gimana coba selesai masalahnya Enggak ada masalah Udah Enggak ada masalah Udah clear Udah dijawab Aku sini fungsinya apaan sih Jangan panggungan-panggungan tidak boleh ketawa itu berkah Awa 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 A A A A A A A